Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan rendungan pagi ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadapan hadiratmu Bapak. Oleh sebuah berkat dan kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami masih-masih yang kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih oleh sebab kami boleh dibangunkan dari kehidupan kami dan kami boleh merasakan akan betapa besarnya kasih Tuhan. Kami akan melangkah di pagi ini, tapi sebelumnya Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman melalui rendungan kami. Biarlah firman ini dapat menolong kami untuk lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Dan mau hidup bersama Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan hingga di hari malam. Terima kasih Bapak. Dalam mesus Tuhan dan Jum. Selamat pagi. Amin. Rendungan pagi hari ini hari sabat 14 Agustus tahun 2021. Dengan judul, janganlah kita bermegah dalam hikmat dunia. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milik. 1 Korintus 3 Ad 20 dan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih. Manusia janganlah bersuka cita dalam kebijaksanaan mereka. Kekuatan mereka atau kekayaan mereka. Tetapi pada kenyataan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Kristus. Pengetahuan ini adalah yang paling baik, paling berharga yang bisa kita miliki. Itu adalah janji hidup yang kekal. Karena inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Uang tidak bisa membelinya. Kecerdasan tidak bisa menangkapnya. Kekuatan tidak bisa memerintahkannya. Tetapi bagi semua yang akan menerimanya. Rahmat kemuliaan Allah diberikan secara cuma-cuma. Tetapi manusia mungkin merasakan kebutuhan mereka. Dan meninggalkan semua ketergantungan pada diri sendiri. Menerima keselamatan sebagai hadiah. Mereka yang masuk surga tidak akan mengukur temboknya dengan kebenarannya sendiri. Dan gerbangnya tidak akan dibuka untuk mereka. Karena persembahan emas atau perak yang mahal. Tetapi mereka akan mendapatkan pintu masuk ke tempat kediaman yang besar rumah Bapak. Melalui jasa salib Kristus. Orang yang merasa benar sendiri tidak merasakan perlunya Kristus. Dan ketika mereka yang mengaku namanya memuji kebijaksanaan dan kebaikan mereka sendiri. Mereka memberikan bukti bahwa mereka tidak mengenalnya. Segera setelah Kristus dinyatakan kepada jiwa orang berdosa. Merasa bahwa satu-satunya harapannya adalah pada anak domba Allah. Sebagai pendamaian bagi dosa. Kristus mulai membuka kasihnya di hadapan orang-orang berdosa. Perhatikanlah akibatnya dan lihat apa itu. Banyak yang mengklaim pengalaman ini yang tidak dikenal oleh kasih Kristus. Tapi jika itu menuntun seseorang untuk memandang dengan rendah hati pada dirinya sendiri. Jika dia memberikan bukti bahwa hadiah surgawi lebih bernilai baginya daripada harta dunia lainnya. Kita mungkin tahu bahwa sinar kehidupan dari Kristus menyinari jiwanya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Di luar Kristus kebijaksanaan manusia dalam segala bentuknya adalah kebodohan. Bagi mereka yang percaya kepada kebijaksanaan mereka sendiri. Telah kehilangan keabadian karena perhitungan mereka. Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Yang mampu menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah. Olehnya, Injil adalah kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdat Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.